Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore atau malam Kapanpun anda menyaksikan video ini Selamat datang lagi di channel Time Hobby Project Dan video kali ini kita akan unboxing Yaitu Unboxing Kit Ini dia Replika Geoglader Dari Darksync Simak terus videonya guys Apa yang ada dalam pikiran teman-teman Saat mendengar kata Geoglader Kalau saya sendiri Langsung terpikir tentang Sugar Glader Yaitu si Tupai Terbang Namun setara saya lihat-lihat Desainnya itu memang mirip Dengan Sugar Glader Ini seperti kepak sayap Antara kaki depan dan kaki belakang Dari Sugar Glader Oke Kenapa saya pilih kit ini Ini sebenarnya Awalnya Tidak sengaja Saya lihat di Instagram Postingan dari Mini 4W di luar negeri Kayaknya sih ya Nah itu kok Kit apa ya Akhirnya saya cari info Ternyata itu adalah Geoglader Dan itu cuma ada versi Tamiya Nah memang Akhir-akhir ini Mulai dari akhir tahun 2003 kemarin Dunia Mini 4W di replika ini Makin panas Banyak kit-kit yang Belum Pernah dibikin versi replika Akhirnya dibikin Salah satunya Ya ini Geoglader ini Dan beberapa kit lain Seperti Magnum dan Sonic Bison itu Ya tipe apa Saya lupa itu Dan di versi Tamiya Original sendiri Geoglader itu ada yang Standar yang warna Bodinya putih Dengan Sasis warna hitam Dan yang black special Seperti ini Dan Untuk versi replika sendiri Geoglader itu Ada produksi Darksync Dan ada juga yang produksi J-Pin Cuma setelah saya bandingkan Antara J-Pin Dan Darksync Untuk desainnya Lebih mirip Darksync Ditambah lagi Harganya itu Lebih miring Jadi saya pilih Darksync ini Karena saya juga Pernah beli beberapa kit Yang Darksync Itu Asik sih termasuknya Dia untuk detailnya Mirip banget Dan untuk bodinya Sendiri ini Kalau dilihat dari Gambar itu Sih Transparan Oke Nanti kita buka aja Untuk detail partnya Kita cek setelah Kita unboxing Oh iya Untuk teman-teman Yang baru main Minim 4WD Mungkin banyaknya penasaran Ini alas untuk apa Kok banyak yang pakai Alas seperti ini Ini tuh sebenarnya Cutting mat Dan ini Tidak wajib sih Untuk buat Pemain minim 4WD Ini sebenarnya buat Cutter Cutting-cutting ya Karena saya dulu Main airbrush Itu perlu buat Cutting Isolasi kertas Cutting sticker Itu saya makanya Di atas Alas cutting mat Ini Jadi sebenarnya Untuk minim 4WD Itu tidak terlalu wajib Karena tidak banyak Part yang Perlu di cutting Kecuali main Custom body Atau main Ripen body Minim 4WD Lalu alat apa lagi Yang sebenarnya Perlu untuk Merakit minim 4WD Buat yang paling pemula Paling utama Kita tuh perlu ini Obeng plus Ini untuk Pemasangan roller Dan Kita bisa pakai Antara ini Ini opsional ya Bisa pakai Bisa tidak Atau paling minim Ya pakai Gunting biasa aja Bisa untuk memotong Part-part yang ada Di Minim 4WD Itu kan Masih menyatu Nanti ya Kita butuh Alat potong Alat potongnya Itu bisa pakai Tang jepit seperti ini Tang jepit pelatuh Oke lanjut aja Kita mulai Unboxing Geoglider Dari Daxing ini Sebelumnya Kita cek dulu Kemasannya Disini Tidak ada keterangan Namanya Geoglider Tapi ditulis Dalam tulisan Cina Apa sebabnya Saya juga Kurang tahu Oke Nah Ini adalah Sasis Oh FMA FMA Sasis Atau Dinamo Depan Berarti Sama dengan Broken Gigan Dan Ini March Frame Dia pakai FMA Ini Penjelasannya Pemasangan Dinamo Dari bawah Ini Part-partnya Nah Ini Logo Daxing Oke Tulisannya Minim tulisan Bahasa Inggris Malah Banyak Tulisan Cina Oke Nah Kalau Produk replika Seperti ini Dia dibungkus Paking Press Seperti ini Sedangkan Yang original Tamiya Malah Tidak pakai Tidak ada Paking Press Oke Langsung Aja Kita Unboxing Dalam Pak Kemasan Kita Dapat Ini Dia Gearbox Set Warna Ungu Dan Bodi Transparan Hitam Lalu Kita Dapat Juga Pelek Ukuran Large Ini Warna Hitam Juga Tapi Bukan Karbon Lalu Kita Dapat Juga Ban Warna Marron Tapi Ini Bukan Super Hat Dan Gear Set Lalu Ini Sasis Warna Putih FMA Dan Ada Juga Ini Akar Belakang Warna Putih Lalu Petunjuk Pemasangannya Dan Untuk Strapping Atau Stiker Bodinya Ini Bahan Vinyl Transparan Ini 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 Oke Untuk Melepaskan Tiap Part Dari Panel Rangkanya Ini Memang Paling Enak Menggunakan Tang Plato Tapi Jika Tidak Ada Tang Plato Ya Ini Sebenarnya Bisa Juga Manual Dengan Tangan Maja Dengan Cara Di Ongkek Seperti Setelah Setelah Semua Part ABS Terpotong Kita Siapkan Part Terminal Gearset Baur Dan Baut Propolor Shab Dinamo Kita Pasang Mulai Dusing Atau Mata Ikan Untuk Lanjutnya Dipasangkan Shab Atau As Roda Jangan Lupa Siapkan Gearset Gear Corona Spur Gear Ternyata Geogleder Mempunyai Empat Ukuran Roda Yang Sama Jadi Velg Tidak Masalah Dipasang Di Depan Atau Di Belakang Depan Dan Belakang Oke Untuk Bagian Peleg Sudah Terpasang Tinggal Kita Pasang Bannya Bannya Warnanya Maroon Tapi Ini Tidak Sama Seperti Ban Mark Frame Pelak 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 Geogleder Pelak Ukuran Larki Besar Selanjutnya Kita Pasang Propeller Shab Untuk Penghubung As Roda Depan Dan Belakang Nah Sekedar Info Untuk Dinamo Motor Bawaan Dark Sink Ini Kalau Untuk Main Dilintasan Tidak Saya Sarankan Ya Karena Untuk Kit Standar Atau STB Dark Sink Dinamonya Itu Lumayan Kenceng Ini Di Atas Tone Series Jadi Kalau Kit Standar Itu Rawan Banget Kelontang Dan Pasti Kelontang Seperti Yang Pernah Saya Alami Dulu Saya Pernah Pakai Broken Gigan Dan Seneng Scorpion Sepertu Itu Pasti Kelontang Dan Beresiko Patah Jadi Kalau Sekedar Untuk Dipajang Sehingga Masalah Pasang Aja Dinamonya Tapi Kalau Untuk Main Dilintasan Mendingan Pakai Dinamo Standar SMC Atau Mabuchi Standar Tamiya Yang Jangan Lupa Oleskan Grease Untuk Girasio Jika Ada Yang Kualitas Lebih Bagus Bisa Atau Minimal Pakai Yang Standar Bawaan Kit Aja Selan Selanjutnya Kita Pasang Terminal Atau Tembagah Pada Tempat Dinamo Dan Juga Switch Tombol On Off Selanjutnya Siapkan Pinion Gear Dan Mur Atau Baut Untuk Roller Zor Douglass Ang Kerola Minimal Vasco Boop Barrel $ oke siap untuk kita coba test on oke partnya sudah terpasang tinggal bagian roller dan strapping bodinya nah ini dia roller ini wajib pakai obeng beda dengan part yang lain bisa kita pasang dengan tangan saja dan ini yang spesial dari FMI yaitu roller galon atau model silinder ini biasanya jadi incaran juga untuk yang main stb crossbox ya stcb nah untuk stiker bodi vinylnya ini kita dapat yang vinyl transparan ya jadi butuh sedikit extra ini masangnya hati-hati karena vinyl transparan gini kalau kita nggak pas atau kotor itu kelihatan banget ini vinylnya transparan oke ini dia guys hasil akhirnya setelah bodi ditempel strapping dan kita pasang pada kit FMA geoglader konsep geoglader sendiri agak unik nggak seperti biasanya sasis FMA atau dinamo depan itu biasanya rata-rata pakai ban belum ada yang besar ya kayaknya baru ini yang saya tahu ya nggak tahu kalau saya kurang info jadi seperti Tamiya Tamiya Street menggunakan pelak ukuran lebar dan bannya yang tenderung bulat jadi nggak rata ya cukup unik dan kenapa saya pilih Daxing dari segi tampilan Daxing ini dengan harga yang cuma sepert lima ya mungkin ya sepert lima dari harga aslinya geoglader yang black special ini dikisaran 300-400 ribu ini cuma sekitar 85-100 ribuan aja kita udah dapat yang mirip banget dibanding dengan jpin jpin itu menggunakan bodinya itu blacknya hitam solid ya dan juga untuk pelaknya dia menggunakan pelak jenis fin warnanya hitam di cuma agak berbeda dengan versi aslinya jadi kalau untuk pajangan oke lah yang Daxing ini recommended cuma nggak bisa ya untuk bermain balap race resmi karena ini bukan original Oh iya untuk bagian bodi itu agak unik juga ya karena biasanya bodi sasis dinamo depan atau FMA dan super FM itu biasa rata-rata bodinya cenderung flat dan tidak terlalu tinggi seperti ini ini sudah menggunakan pelak jenis lebar dan bodinya itu mengerucut naik jadi makin ke belakang makin tinggi jadi mirip ya mirip bodi-bodi seri des ya tinggi dan meroncing tapi bagusnya dia disini ada banyak lubang kisi-kisi dan ini ciri khasnya FMA ada untuk sirkulasi udaranya untuk masuk ke bagian dinamo atau motornya jadi mungkin bisa berfungsi sebagai pendingin juga juga kisi-kisi di samping ini untuk jalur di baterai jadi aerodinamisnya FMA memang sangat diperhatikan ya ditambah lagi bodi geogladder yang enggak seperti biasanya Oke sampai disini dulu video kali ini tentang rakit dan review geogladder dari Daxing semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe-nya dan bila ada pertanyaan atau kritik silahkan tulis di kolom komentar ya sampai jumpa lagi di video-video berikutnya tetap di TM Hobby Project sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh